Intro Magenters ikan canamaru merupakan jenis ikan hias yang memiliki beragam jenis warna Salah satu keunikan dari ikan jenis ini adalah memiliki warna yang mencolok dengan bar menyerupai bunga pada tubuhnya Canamaru sendiri terdiri dari dua jenis warna yaitu merah dan juga kuning Ada beberapa hal nih yang harus dihindari oleh penghobi ikan hias saat ikan canamaru bermutasi Kira-kira apa saja kah itu? Yuk simak 5 hal yang harus dihindari saat progres canamaru Versi dari Magenta Inspirasi Intro Terlalu sering mengganti air Kualitas air yang baik memang menjadi salah satu kunci kesuksesan perawatan ikan canamaru Untuk menjaga kualitasnya, air di dalam akwarium tempat ikan hidup memang harus rutin diganti Namun penggantian air akwarium sebaiknya tidak dilakukan terlalu sering Karena rentan membuat ikan canamaru yang dipelihara stres sehingga menghambat progres mutasi warna Idealnya penggantian air dalam akwarium dilakukan setiap satu minggu sekali Dengan menguras hanya 15% dari total volume air akwarium Suhu air juga harus selalu berada pada kisaran suhu 24 hingga 28 derajat celcius Lengkapi pula akwarium dengan penyaring air agar kondisi tempat ikan canamaru hidup senantiasa bersih Nutrisi tidak seimbang Saat progres, ikan canamaru membutuhkan nutrisi yang seimbang dari pakan untuk mendukung pertumbuhan dan mutasi warnanya Pemberian pakan yang tidak memperhatikan jenis dan jumlah serta frekuensi pemberiannya Dapat mengambat pertumbuhan ikan canamaru Terlalu sering mengganti jenis pakan juga menjadi salah satu penyebab terhambatnya mutasi atau progres bunga pada ikan canamaru Proses ini atau proses adaptasi pakan jenis baru ini dapat membuat organ pencernaan pada ikan canamaru bekerja begitu keras Untuk menghindari hal tersebut, berikan canamaru pakan pelet sesuai dengan warna dan jumlah yang cukup Serta frekuensi yang teratur setiap harinya Pakan hidup pun dapat diberikan dengan jadwal tertentu yang bersifat tetap Ikan canamaru tidak boleh diberi pakan daging sapi dan daging ayam ya Karena dapat menimbulkan timbunan lemak bahkan degenerasi organ Terlalu cepat mengganti ornamen akwarium Ornamen pada akwarium seperti pasir dan background memiliki berbagai manfaat untuk progres dan pertumbuhan ikan canamaru Pemberian background dan ornamen pada akwarium yang tepat dapat membantu meningkatkan serta merangsang pigment warna dan bunga pada tubuh ikan canamaru Dengan adanya ornamen seperti pasir dapat membuat ikan canamaru lebih nyaman sehingga warna indah di tubuhnya akan semakin tajam Untuk itu sebaiknya hindari terlalu cepat atau terlalu sering mengganti ornamen akwarium seperti background atau pasir Penggantian ornamen akwarium yang terlalu sering rentan membuat ikan canamaru stres karena harus sering beradaptasi terhadap lingkungan yang baru Kalau stres, progresnya bisa melambat lho Suruh angan yang tidak cocok Habitat asli ikan canamaru berada pada iklim tropis dengan suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat celcius Karena habitatnya berada di lingkungan air tropis, cahaya matahari juga hampir selalu menyinari tempat ikan canamaru hidup Untuk itu penting memperhatikan suhu air dan lingkungan akwarium tempat ikan canamaru dipelihara Jangan taruh akwarium ikan canamaru mu di ruangan dengan pendingin karena dapat mempengaruhi suhu air di akwarium Suhu yang terlalu dingin dapat menghambat progres warna pada tubuh ikan Sebaliknya, pastikan lokasi akwarium ikan canamaru mendapat sinar matahari dan sirkulasi udara yang cukup Kondisi ruangan yang cerah dapat merangsang pigment warna pada tubuh ikan cana Hal ini akan membuat proses mutasi berjalan lebih cepat Puasa pada masa progres Pada masa progres warna dan bunga ikan canamaru sebaiknya jangan mempuasakan ikan Karena dapat membuat ikan kekurangan nutrisi yang dibutuhkan Proses mutasi warna dan bunga pada ikan canamaru membutuhkan asupan nutrisi dari pakan Dalam jumlah yang cukup dan seimbang Oleh karenanya, membuat ikan canamaru berpuasa saat mutasi Justru akan menghambat progresnya Tetap berikan ikan pakan dengan pelet Atau pakan hidup setiap hari secara teratur Puasa pada ikan canamaru dapat dilakukan untuk mengatur postur dan berat badan serta mental ikan Itu tadi ya magenters Hal yang harus dihindari ketika ikan canamaru sedang progres mutasi warna dan bunga pada tubuhnya Cukup mudah kan untuk dilakukan? Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton